ini saya mau mengeksplor bekas pendopong yang dulu pernah didatangi jaman era Pak Suharto Residen kedua ini ada bangunan kayak petangan menggendam sesuatu selamat menikmati dan perinya itu tepat di sini sering mendari orang lewat atau sering mumpang orang lewat yang naik sepeda Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya saudara sedulur gantung pamungkas untuk part yang kedua ini masih di putuk celowo untuk kedatangan saya yang kedua ini saya bersama dengan Bapak dengan Bapak wasis beliau adalah salah satu warga asli penduduk sumberjati atau penduduk sekitar sini beliau juga mengetahui beliau mengetahui sedikit sejarah tentang putuk celowo ini apakah benar Pak disini dulu pernah dibangun pendopong untuk menyambut eh kedatangan dari beliau nya Bapak Suharto Presiden Republik Indonesia yang kedua ngilir dulu rencananya bapak presiden kesini mau tingjau lokasi atau atau tingjau lokasi yang rencananya mau di dikatakan apa ya bangunan dibikin masjid-masjid atau tempat-tempat tempat ibadah tempat wisata tempat wisata jadi dulu di era era pemerintahan dari Bapak Suharto disini mau dijadikan tempat ibadah eh atau tempat wisata karena memang tempatnya strategis berada di puncak gunung eh jadi untuk menyambut kedatangan beliau sempat dibikinkan eh pendopo atau tempat istirahat dan juga toilet 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 di era jaman dulu tapi sekarang sudah terbengkalai sudah ini sepertinya kayak dibongkar gitu Pak ya dibongkar dibongkar mungkin mungkin ada beberapa orang yang enggak bertanggung jawab menggunakan tempat ini sebagai tempat yang enggak enggak diinginkannya tempat maksiat mungkin nah ini ada rumor Pak ya ada cerita apakah benar disini sering eh penampakan atau sering mewujudkannya diri dari bangsa lelembut atau bangsa halus untuk makhluk yang lain Pak seperti ini tempat teman disini sering sering pernah pernah terjadi penampakan berwujud hari mau hari mau lewat berjalan lewat sini tapi alhamdulillah tidak mengganggu masyarakat dan hanya mungkin orang-orang yang berpikiran kotor atau berniat jahat yang sering diganggu disini terus yang di depan sini dulu mau dibangun apa Pak ini yang di depan ini 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 tempat tempat teman-temannya seperti untuk pembicaraan dan sepertinya seorang pejabat-pejabat punya pejabat kan suatu kan setelah tempat disini dia wajarannya disini tondon airnya tondon airnya tondon airnya jadi ini dulu memang 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 niat dibuat untuk wisata wisata jadi dibuat dibuat ruangan masing-masing untuk para pejabat yang kayak Pak Bupati atau Provinsi tingkat satu mungkin di area sini terus untuk menyambut kedatangan pejabat penegaraan mungkin di sebelah sini dan disini tuh sepertinya disini kan dia sama menanam pohon Oh menanam pohon penghijauan Gubernur sendiri Gubernur sendiri sekarang sudah ada lagi teman-teman pengetahuan enjek enjek dan dengan dengan jarang di jamahnya manusia mungkin ditempati atau dibuat dibuat sarang tempat tinggal makhluk-makhluk halus mungkin ya seperti itu kan sebetulnya itu kan ada 40-nya jadi seperti makhluk-makhluk kan senang tidak ada penghuni-nya lalu dia dihuni oleh dia dan nampaknya seperti orang yang disini sama ditempati oleh sang samperi yang dikatakan orang-orang itu tapi ya semua dia itu menanggulakutnya aja menanggulakutnya terima kasih banyak mudah-mudahan bisa menjadi suatu edukasi untuk masyarakat baiklah teman-teman saudara-saudaraku kiranya cukup sekian untuk edukasi tentang buduk celowo ini mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan bermanfaat dan menghibur bagi saudara-saudaraku dimanapun anda berada cukup sekian dulu video kali ini ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ada bangunan kayak tangan menggenggam sesuatu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih selamat menikmati selamat menikmati możemy selamat menikmati kendini selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati